hai 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 dia adalah nama ismat yang tadi kita dengar muhammad shaykh hamad fadil al-jilani keturunan daripada Sultanul awliya wal-arifin shaykh al-fadil al-jilani yang ke-25 dari putra Syekh Abdul Fadil Abdul Razak putra pertama dari istri saya pertama Syekh Abdul Razak perkenalan beliau kepada para ulang-ulang dan para baik dari negara kita adalah ketika beliau berada di Cairo mencetak kitab Tafsir Tafsir kepada Syekh Abdul Qadil al-jilani sehingga nama beliau dikenal di seluruh dunia disebabkan beliau telah mendapatkan kembali dari karena datuk beliau kakek beliau Syekh Abdul Qadil al-jilani Tafsir dari kitab-kitab lain yang tidak pernah diterima kesah beliau besar di pagina mimpi kakek beliau untuk mencari lafad karya kakek beliau berada di perpustakaan di Madinah katalog itu beliau mendapatkan keterangan bahwa Syekh Abdul Qadil al-jilani punya Tafsir sementara ini kita semua dunia ini sejak 800 tahun tidak pernah mendengar bahwa Syekh Abdul Qadil punya Tafsir seluruh 30 tahun dan dari perpustakaan ke perpustakaan menunjukkan dari perpustakaan dari negara-negara Arab sampai negara Eropa dan bahkan sampai ke perpustakaan Patikan rupanya karya-karya Syekh Abdul Qadil al-jilani ini ada 18 karya tersimpan di perpustakaan-perpustakaan negara-negara barang termasuk di Patikan beliau ketika ke Patikan ketika itu Patikan sedang ada renovasi dia tahu bahwa Patikan itu adalah negara-negara tidak ada yang boleh masuk beliau bersama seorang penerjemah minta izin untuk masuk ke sepustakaan karena beliau mengatakan aku mencium pada karya manuskrip kakekku di dalam perpustakaan itu setelah diizinkan sebelum diizinkan beliau ditanya memang siapa dia? dia adalah cucu daripada Syekh Abdul Qadil al-jilani beliau pun terkejut bahwa polisi di imigrasi Patikan itu semua berdiri dan memberikan hormat beliau bertanya-tanya kenapa kalau orang Islam kita tahu semua di dunia ini mengagumi Syekh Abdul Qadil al-jilani sebagai seorang pemula membentuk karekat sufiah tapi orang kabir kenapa begitu memulihkan dan beliau diizinkan masuk rupanya di pintu perpustakaan tertulis monumen besar dengan tulisan emas nama Syekh Abdul Qadil al-jilani Syekh Abdul Qadil al-jilani baru beliau terjawab kenapa mereka mendengar Abdul Qadil al-jilani begitu hormat dan rupanya setiap hari mereka menyaksikan melihat namanya tertulis di pintu depan perpustakaan Patikan Syekhulisselam warah muslimin dengan tulisan Arab dan tulisan Roma dan rupanya beliau juga akhirnya mendapatkan 40 karya Syekh Abdul Qadil al-jilani semuanya rata-rata di perpustakaan Eropa di orang-orang kabir dan beliau mendapatkan 20 ribu lebih-lebih karya ahli baik yang disembunyikan terima kasih 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 Adikun Nabi, Bila Rasulam Rejumat. Adikun Nabi Amin. Adikun Nabi Amin. Adikun Nabi Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.